Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga senang desa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi suatu desa yang indah panorama alamnya selamat datang di desa tersidikidul dalam edisi hari ini kita akan berkeliling untuk menjelajahi semua jalan-jalan yang ada di desa tersidikidul ini yang terletak di kecamatan Peturuh Kabupaten Projo kurang lebih dari buatan kecamatan tiga kilometer dan dari ibu kota kabupaten kurang lebih dua puluh lima kilometer ini kita mengambil video take dari sebelah selatannya dari arah desa tasik madu kemudian Pironatan juga kalau jadi dari jalan raya kita lewat kebangrejo nah begini ini suasananya kita mengawal langkah dari oke dari sebaiknya tengah desa baik ini adalah jalan utama dari desa dari arah selatan menuju ke utara dan setelah lagi kita dipertigaan menuju ke arah barat adres ke arah desa taben begini suasananya ya dapat sebelah kiri ada orang jualan SPPU mini berarti cukup lumayan enggak perlu jauh-jauh ya kalau ngisi bensin ini yang saya terbukau dari jalan utama desa ini adalah kan kiri terdapat tempat jalan yang seperti di kota di cat warna kuning hitam tadi kami tanya sama ibu-ibu yang sedang bercengkrama dengan tetangganya menikmati alam pedesaan kemudian jalan ini nanti akan menuju ke arah barat lurus terus nanti kita akan belok ke arah utara kemudian belok ke arah satan ini rumahnya pak siap ya saya pernah kerong mas itu lupa namanya disini juga ini suasana desainya sangat masri ya terdapat juga ada rumah rumah baru yang cukup keren juga disini dalam rumah luas luas juga banyak terdapat perkebunan pisang banyak orang orang saya di sebelah kanan kita ini adalah baladisa sekaligus sebelah barat yang ada masjid jamik dari Torsit Bidu silahkan untuk selanjutnya nikmati terus video ini sampai nanti kita berkeliling karena bentar lagi dari kita ke arah barat nanti kita akan bawa arah ke kanan dari desa ini yang desa yang pembangunannya sangat spektakuler juga saya perlihatkan beberapa juga masih ada rumah-rumah yang bernentuk juglo atau istilai saya nyebut apa ya jujur kalau orang daerah saya nyebut baik dulu ini jalannya pada waktu kita belum dibuat baru berupa puffingan puffingannya belum begitu rusak jadi seperti ini apa namanya betonan yang lebih bagus lagi ini ada anak-anak sedang bermain mobil-mobilan bermain kelereng lama turun dari pak beskulullah kemarin kita tanya apa itu pada ibu-ibu yang cantik itu tahun zaman mudanya cantik lah terdapat bahwa mahuni terus sedangkan teman lihat video sampai noter nanti kita menuju timur nanti kembali lagi menuju ke arah perbis kitun sampai terakhir kembali 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.